Sistikan koin untuk vampir miskin ini. Hei, ada apa denganmu? Ini wilayah kami, pengisap darah. Iya, pergilah dari sini dan kami akan ambil ini. Kembalikan itu milikku. Kamu tidak membuat kami takut, vampir. Jangan repot-repot. Tunggu dulu, Adam. Lihat, ada vampir yang memerlukan pertolongan. Kita harus menolongnya. Nah, berikan senjataku. Pergilah dari sini, para pengganggu. Dan jangan pernah kembali lagi. Lari dan pikirkan yang kalian lakukan. Mungkin aku bisa meyakinkan wanita itu untuk mengadopsiku. Sekarang akhirnya Abby mempunyai keluarga sendiri. Selamat datang di rumah barumu, sayang. Buat dirimu nyaman ya. Aku tidak pernah punya kamar sendiri sebelumnya. Tempat tidur ini sangat tidak nyaman. Aku akan segera kembali, Abby. Sementara itu, bersantailah. Oh, jadi ini yang masalahnya. Orang kaya tidak menggunakan kasur. Tapi, vampir ini punya ide. Ayo bekerja. Tempat tidur ini dapat kesempatan hidup baru. Tapi tidak semua orang menyambut baik perubahan baru. Vampir di rumahmu bisa benar-benar berbahaya. Oh, hentikan itu, Adam. Bersikap baiklah. Abbyku adalah gadis kecil yang kreatif. Bangunlah, sayang. Tempat tidur barumu selesai. Ini adalah emas murni dan padat. Sempurna untuk gadis vampir kaya seperti mu. Aku adalah vampir yang paling bahagia di dunia. Tapi, jangan pernah lakukan itu lagi ya, Adam. Ups. Aku sangat menyesal, Nona Abby. Aku berharap supaya kamu bisa bermimpi vampir yang paling menakutkan. Selamat pagi, dunia. Saatnya untuk sarapan. Kita makan apa untuk makan malam? Oh, bagaimana dengan benda kecil yang berbulu ini? Hei, kemarilah, sobat kecil. Maukah kamu bergabung denganku untuk camilan? Oh, jangan coba-coba lari. Aku akan menangkapmu ya. Kemana kamu pergi? Hah? Oh, kamu di situ? Kembalilah. Aku akan menjadikanmu sarapan. Oh, Bobo. Kamu di sini? Jangan makan aku, kumohon. Aku tidak bisa dimakan. Sumpah, ini sungguhan. Jus tomat adalah makanan sarapan favoritku. Selamat makan, Nona Abby. Kamu sudah bangun, sayang. Kamu tidur nyenyak. Maaf, aku tidak sengaja. Tenanglah, Nona Abby. Oh, terima kasih, Adam. Kamu selalu membantu. Hei, tunggu sebentar, sayangku. Vampir kaya tidak bisa berpenampilan seperti ini. Kita datang ke sini untuk acara belanja yang mewah. Oh, ya ampun. Lihatlah ini, Abby. Kita harus tambahkan gemerlah pada penampilanmu. Ayo, ke kamar pas. Hei, kamu mau ke mana? Kalau luar, bagaimana bisa? Wow, ini warna yang sangat lezat. Wow, aku hampir bisa memakannya. Sayang sekali, vampir dan cermin tidak bisa akur. Oh, sayang. Kamu tampak luar biasa. Aku tidak percaya yang kulihat. Oh, kamu sangat mudah dipengaruhi. Ngomong-ngomong, ini tipmu. Ini hari pertama Abby ke sekolah. Seseorang harus mengawasinya. Untung Adam ada untuk mengurus itu. Hai, semuanya. Namaku Abby. Oh, kamu anak baru, ya? Hai, apa kabar? Aku senang bertemu kalian. Aha, kami juga. Benar. Ini dia, sahabat. Wups. Oh, Mepi. Kita seharusnya akan berteman. Ya ampun, bagaimana bisa? Nah, sepertinya sudah waktunya vampir balas dendam. Hentikan. Kami tidak akan melakukannya lagi. Janji. Baiklah semuanya. Saatnya pelajaran dimulai. Aku guru baru kalian. Cara mengenali vampir. Pertama, lihatlah taringnya. Jangan khawatir. Aku guru kalian yang sepenuhnya sah. Aku bersumpah. Hei, lihatlah aku, sahabat. Apa aku seorang vampir? Iyuh, kamu bukan. Tapi... Nah, ayo lanjutkan. Vampir juga takut sinar matahari. Jadi, ayo sedikit bereksperimen. Jadilah terang. Oh, hari ini hujan. Wow, sangat mengesankan. Dan tentunya ada bagian yang paling penting. Vampir benci bawang putih. Jadi, ada yang mau mencicipi? Tidak, aku tidak lapar. Pergilah dariku. Aha, ini dia anak muda. Tolong kosongkan kelasku. Cepat. Oh, benar. Maaf ya, aku salah kamar. Kalian bisa percaya itu? Mereka membiarkan siapapun menjadi guru. Silakan menikmati makanannya. Kue? Eh, vampir tidak bisa memakannya. Ya, mungkin bisa hanya sesendok. Eh, tidak. Ini tidak akan berhasil. Oh, bagaimana kalau diperbaiki dengan selai stroberi? Tidak ada istilah kemanisan. Hmm, lezat. Ah, sakit. Taringku yang malam. Abby? Oh, ya ampun. Tenanglah, nona Kate. Akan kutangani. Sekarang jauh lebih baik, kan? Eww, terima kasih, Adam. Nah, ada apa denganmu, sayang? Aduh, taringku sakit. Baiklah, kupanggil dokter Gigi. Dokter, kami butuh bantuanmu di sini. Minggirlah semuanya. Ambulans Gigi ada di lokasi ini. Saatnya memeriksa pasien. Baiklah, Abby. Tunjukkan gigimu. Oh, begitu ya. Pembusukan taring vampir. Tapi, bisa kita obati. Jangan pikirkan itu. Aduh. Aku tahu bagaimana caranya merawat taring vampir yang benar. Oh, ya, kalau begitu baiklah. Singkirkan semua mikroba itu. Taring ini seperti baru lagi. Bagaimana kabarmu, sayang? Aku merasa sehat. Lihatlah. Wow, sangat cerah. Ini dia, dokter. Terima kasih, ya. Mulai sekarang, jangan lupa sikat gigi taringmu, Abby. Lihat betapa kerennya sikat gigi ini. Aku suka. Kejahatan tidak pernah tidur. Artinya, tidak ada yang bisa menghentikan pencuri ini. Tidak seorang pun, kecuali Abby. Terkadang, dia sangat suka jalan-jalan di tengah malam. Wow, aha, ini pasti tempat barang berharga. Coba kita lihat. Oh, iya. Jackpot. Kenapa kamu tidak mengunci perangkasmu malam ini, Nyonya? Oh, aku tidak melakukan apapun. Tunggu dulu. Aku tidak menyangka itu. Ya ampun. Baiklah, sudah aman. Lanjutkan. Rasa tidak begitu, Sobat. Aku bisa mengambil ini. Aku rasa tidak bisa. Apa? Bagaimana bisa? Oh, itu ada batangan emas. Jangan coba-coba ya. Ini adalah emas ibu. Apa itu? Aku sedang tidak ingin makan. Siapa kamu? Aku Abby. Aku benar-benar senang bisa bertemu denganmu. Tidak. Oh, selamat pagi. Abby, apa yang terjadi di sini? Oh, gadisku yang pemberani. Kamu menangkap pencuri. Bagaimana aku bisa melayani, Monona? Apakah kamu kebetulan lapar? Oh, tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini? Bobo, kamu juga? Aku dikelilingi oleh vampir. Mengerikan. Kenyerian sejati belum datang, Adam. Tidak lama lagi. Oh, tidak. Apapun selain itu. Tenanglah, Adam. Itu hanyalah mimpi. Aku bukannya vampir. Oh, Monona Kate membuat kesalahan besar. Tidak ada pilihan selain memburu vampir. Oh, itu dia. Oh, whoops. Lagi. Dari mana asalnya kekacauan ini? Aha. Itu dia sarang si vampir. Oh, dia sangat imut. Baiklah, sudah cukup. Singkirkan bawang putihnya. Abby adalah vampir terimut di dunia. Aku yakin kami bisa berteman. Tentu saja, Adams. Sahabat yang terbaik. Hari ini adalah hari kencan pertama Abby. Ibunya memilihkan pria sempurna untuknya. Ini akan sangat sempurna. Ayo lakukan. Dan ini dia putriku. Dia sudah naksir dengan orang lain. Baiklah, tidak usah panik. Kita bisa selamatkan. Taring palsu itu yang kita butuhkan. Pakailah ini. Masukkan aku bilang. Tapi kita lupa tentang warna kulit yang tepat. Sekarang dekati dia. Oh, semoga berhasil. Nah, aku datang. Gadis keren. Bagaimana kabarmu? Oh, cinta muda. Ini waktu yang tepat untuk ciuman pertama. Iu, apa ini? Hah, kamu ini bukan pampir sungguhan. Setidaknya kamu bisa mentraktirku makan malam. Tolong, selamatkan aku. Aku mohon. Oh, Abby. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya begitu? Dah, anak muda. Datanglah lagi. Ini adalah hari terburuk dalam setahun. Ini hari ayah di sekolah. Itu artinya Abby akan sendirian di sana. Hai, Adam. Semua baik-baik saja, Nona Abby. Oh, begitu ya. Hari ayah ya. Akanku pikirkan. Terima kasih banyak ya, Pak Johnson. Polisi adalah pahlawan sejati. Baiklah, Abby. Giliranmu. Di mana ya, ayahmu? Nah, begini. Lihat saja dia. Dia bahkan tidak punya ayah. Ayolah, Abby. Tidak usah malu. Ceritakan tentang pekerjaan ayahmu. Dia itu... Ayolah, jangan berlama-lama lagi. Aku datang. Oh, maaf. Ayah terlambat, sayang. Ayah sangat sibuk. Kamu tahu itu, kan? Oh, begitu ya. Dia sangat keren. Adam, terima kasih. Kamu menyelamatkanku. Akhirnya sampai di rumah. Tunggu, sayang. Apa kau lupa? Ada anak jahat di rumah kita. Oh, iya. Aku lupa. Itu lebih baik. Kita selamat sekarang. Kau melihatnya? Tidak. Situasi aman. Diamlah. Dia bisa mendengarmu. Aku berusaha sekuat mungkin. Sedikit lagi. Kuharap kita selamat masuk ke kamar. Abby, kau di mana? Gil, kita berhasil kabur. Dia tidak ada di sini. Oh, ingin sekali. Sudah kuduga. Mereka kena jebakanku. Yes. Kau tidak akan bisa bersantai saat bersama Abby. Aya, hati-hati. Jangan melukai diri dengan tehmu. Ibu, apa ibu suka kuenya? Oh, ini tidak tertahan, kan? Sayang, sepertinya ini saatnya. Sementara nona Miss Daredevil tidur dengan damai di ranjangnya, orang tuanya melakukan tindakan yang ekstrim. Kami harap kau memaafkan kami. Sebaiknya pergilah dari sini. Siapa ini? Oh, gemaskan sekali. Kau mencari rumah baru, sayang. Ayo bawa dia masuk. Tidak, tidak. Jangan pernah memikirkannya. Ini adalah tongkat favoritmu. Ini untukmu. Sekarang jadi milikmu. Wow, warna pink. Pranker tidak menyukai anggota keluarga barunya. Abby cepat beradaptasi dalam rumah barunya. Keripik dan kaleng kosong hanya permulaan. Aku suka keripik. Enak. Aku bisa makan keripik berjam-jam. Halo, sayang. Wow, sayang. Kau sedang apa di sini? Ini tidak bisa diterima. Ayo rapikan kamarmu cepat. Tidak. Tidak akan. Aku tidak mau. Apa? Berani sekali ya. Kau melawan orang dewasa. Sekarang kau sudah mengerti. Kau berurusan dengan orang yang salah. Benarkah? Ambil sapu dan bersihkan semua ini. Paksa aku. Kau pikir, ibu main-main? Jangan membuatku marah, ibu. Oh, dasar anak remaja. Hei. Dia pergi ke mana? Ibu pikir aku tidak bisa melawan ibu. Oh-oh. Aku mengancam ibu dengan sengaja. Dari mana kau dapat senjata itu? Iya. Baiklah. Biar ibu yang bersihkan. Sudut di sana juga ya. Itu kotor sekali. Oh, benarkah, sayang? Terima kasih ya. Kau bisa temukan gawai untuk semua orang di toko iTrue. Kenapa kau mengajak ayah ke sini? Kau kan sudah punya ponsel yang imun. Ayah, serius? Ups, ponselnya rusak. Oke. Lalu, apa yang kau lihat? Lihatlah produk baru kami. iPhone 20 Pro yang tahan banting. Hah, tahan banting kau bilang? Ini seperti tantangan. Ya, ayo kita coba. Bam, bam, bam. Ini aneh. Bagaimana dengan ini? Ayolah, hancurlah. Aku bicara padamu. Apa kau serius? Ini adalah kapal kakekku. Sudah cukup. Ayah, hentikan. Apa ayah yakin soal ini? Kau benar. Kita butuh pendekatan yang berbeda. Hah, rasakan tembakanku. Oh-oh, awas. Kurasa pengujiannya sudah berakhir. Tidak, belum selesai. Aku belum coba trikku. Astaga, terkadang kehidupan memang kejam. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin bisa? Eh, masih belum selesai. Selamat tinggal, sayangku. Wow, ledakan yang keren. Pasti tidak akan tersisa sedikit pun. Apa ponselnya masih utuh? Bagaimana? Apa kita beli? Baiklah, iya. Ayo, beli saja. Pak, berapa harga gawai tahan banting ini? Apa? Ini penipuan. Iya, itu benar. Ini perampokan. Berikan ponselnya. Kumohon, Pak. Singkirkan senjatanya. Ups. Ups. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, ayah. Apa kau tahu? Jangan pernah belanja lagi. Abby sedang patah hati. Teganya dia putus denganku. Siapa yang menyakitimu, sayang? Ayo, katakan. Kalian berdua. Keluar dari kamarku. Dadis itu sepertinya sedang sedih. Ya, harus tunggu di balik pintu. Aku tidak perlu siapapun. Dadis yang malang itu berpisah dengan pacarnya. Oh, ngomong-ngomong soal pacar. Sudah lama aku ingin menyampaikan padamu. Aku sangat menyukaimu. Pranker. Tangkap dia. Aku sudah lama menunggu itu. Dan kau harus terus menunggu. Kami punya tawaran bisnis untukmu. Ayo, lepaskan pakaianmu dan jangan bicara. Oke. Iya, dia kutubuku. Tapi itu baju baru. Sekarang kami akan menjadikanmu pria maco sejati. Ini dia. Ini jauh lebih baik. Ganti pakaianmu. Kau harus memenangkan hati putri kami. Paca mata akan membuatmu lebih keren. Ah, dia mengemaskan. Dan sekarang perhatikan ini. Pudin, ulangi itu. Bukan seperti itu. Lebih kencam. Pudin. Iya, kau sudah siap. Ayo cepat. Jangan sia-siakan waktu. Hidup benar-benar tidak adil. Jangan menangis, cantikku. Apa? Kau bicara padaku? Kau... Iya. Siapa lagi? Hei, jangan melambat. Ayo lanjutkan. Maukah berkencan denganku? Tentu. Dan anak-anak. Selamat tinggal. Pulanglah selama mungkin, ya. Iya, aku bahkan punya senjata aku sendiri. Ini, lihat. Wow, keren sekali. Boleh aku menembak? Tentu saja. Alaram. Pelanggaran kriminal. Jangan bergerak, Pak. Turunkan senjatamu. Tapi ini bukan salahku. Iya, iya. Katakan di pengadilan. Aku tidak akan menemukan cinta. Pasangan penjahat super punya misi penting. Merencanakan perampokan bank. Pertama, kita masuk lewat pintu. Lalu lewati penjaga keamanan dan pasang jebakan di lobi. Orang tuaku, ini kejahilan kecil. Ah, kau selalu mempersulit situasi saja. Kita memerlukan berangkas. Jangan berdebat, Hardy. Aku tahu yang terbaik. Sudah cukup. Kutukar senjatanya dengan mainan. Tujutan kecil dari putri kesayangan. Kita tidak ada waktu. Ayo, Hardy. Kalian mengerti? Ini sembilan. Aku siap. Masukkan uang ke tas. Atau kau dapat masalah. Apa kau bicara padaku? Ayo, sayang. Tunjukkan siapa bosnya. Panah, cangkir, hisap. Kalian berdua sangat konyol. Aku tidak mengerti bagaimana bisa terjadi. Aku akan menangkapmu. Tangkap granatnya. Oh, apa? Aku memang sedang lapar. Selalu seperti ini. Aku harus lakukan semuanya sendiri. Rasakan ini, anak nakal. Kau suka tongkatku? Ada balon? Sudah cukup. Aku buang. Pergi dari sini. Bawa mainan kalian. Hmm, pistol air. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Abby! Jangan lagi. Lu bisa mengacaukan rencana semuanya. Ada apa, sayang? Atau tidak apa-apa? Hacu! Aku tidak enak badan. Hmm, ini aneh. Hacu! Ini, minumlah. Bisa membantu. Iyuh! Bau sekali, tidak? Terima kasih. Terserah kau saja. Ayah segera kembali. Dingin sekali. Istirahatlah yang tenang, Abby. Menurut ayah, kau tidak bisa diselamatkan. Ayah, itu tidak lucu. Kau tidak punya selera humor, ya? Kita harus lakukan tindakan ekstrim. Halo, kami butuh dokter. Semua akan baik-baik saja. Atau tidak baik-baik saja. Apa? Suara apa itu? Itu polisi? Bagaimana mereka bisa ke sini? Tenanglah, keluarga ku. Ayah akan atasi. Angkat tangan! Ya ampun! Hei, apa-apaan ini? Oh, rupanya dokter. Ikuti aku. Baiklah, putriku sedang sakit. Periksa dia. Iya, Tuhan. Coba aku periksa apa yang kau bawa. Hah, benda ini lucu. Ini stetoskop. Aku sudah tahu. Ayo dengarkan napasmu. Bernapaslah. Aduh! Hei dokter, bisa dengar aku? Berhentilah bermain-main. Hal ini sangat kaku. Kau hanya terkena flu. Akanku berikan obat, ya? Aduh! Hei, Tuhan. Hentikan sekarang juga. Obat itu menyenangkan. Sudah cukup. Anakmu harus istirahat. Baiklah. Semoga cepat sembuh, Nona. Terima kasih, dokter. Kau menyelamatkannya. Kau melupakan sesuatu. Jangan main-main denganku. Lelucon yang bagus. Nikmati harimu, Tuhan. Itu bagus sekali, Ayah. Ini hari besar di keluarga kerajaan. Ahli waris akan segera lahir. Ini sangat menegangkan. Ketegangan di luar grafik. Apa ini? Ratu melakukannya. Karpet merah untuk sang putri. Sekarang. Dia siap memerintah kerajaan. Kau melihat ini juga? Bayi perempuan kita adalah putri sejati. Halo, Abby. Ini popok emasmu. Kemarilah. Orang tuamu ingin bertemu denganmu. Abby, jangan lari. Kau memang pembuat onar. Sama seperti ayah. Kerajaan tidak akan pernah sama. Oat mil untuk sang putri. Tidak selimut dan banyak painan. Seseorang kecilkan suaranya. Kenapa sang putri selalu menangis? Orang tuanya tidak siap. Ternyata anak-anak itu rumit. Sayang, kita harus bagaimana? Pikirkan sesuatu. Dan cepatlah. Cobalah ini, Ratu. Itu ide bagus. Abby, lihat yang ibu miliki. Kau menyukai ini? Berhasil. Sang putri tertidur. Saatnya dia pergi ke buayannya. Yeay, ada keheningan di kerajaan. Hanya sebentar. Abby butuh perhatian lagi. Apa itu gempa bumi? Oh, tidak. Putri Abby tidak bisa tidur. Orang tuanya butuh istirahat. Benny, kau memikirkan apa yang aku pikirkan? Oh iya, Kevin. Kau yang bertanggung jawab. Tolong, jangan lakukan, Yang Mulia. Oh iya, kau akan melakukannya. Tatanan keluarga kerajaan itu suci. Kau harus berdiri di buayan sang putri sepanjang malam. Dan saatnya Raja dan Ratu untuk pergi tidur. Abby kecil telah dewasa. Sekarang dia punya banyak hobi. Misalnya adalah memanah. Tepat sasaran. Yeay, aku mengenainya. Aku menang. Oh, ada yang datang. Kita harus pergi. Iya, disitulah ini menjadi menarik. Pelayan ini sepertinya bosan. Ayo berdansa, ayo. Sang putri ada di mana-mana. Selamat tinggal makan malam. Wow, sangat berisik dan menyenangkan. Aku tidak di sini, oke? Ayo berpetualang. Ups, kenapa pelayan selalu menghalangi? Oh tidak, mah kotaku. Aku tidak cantik tanpa ini. Ibu, ayah. Dia harus telpon orang tuanya agar kerajaan bisa mendengar. Ada apa, sayang? Abby, kau baik-baik saja. Keduanya merusak rambutku. Beraninya kau menyakiti putriku. Kalian dalam masalah besar. Kau tidak ingin bermain denganku, kan? Sekarang kau tidak bisa lolos begitu saja. Makan coklatmu. Kita adakan pesta teh. Sang putri tidak tahu kata tidak. Makanlah. Apa masih banyak coklat di kerajaan ini? Waktu berlalu sangat cepat. Abby kecil sudah melupakan mainannya. Yang ada di pikirannya hanyalah pesta. Abby, ada apa denganmu? Baiklah, orangtuaku. Mulai sekarang aku putri yang buruk. Apa kalian mengerti? Ini jelas. Ini akan jadi percakapan yang panjang. Apa yang diinginkan pemberontak muda itu? Abby pergi ke pesta rock. Ini keras dan menyenangkan. Dan sang putri tidak meminta izin. Dia sudah dewasa sekarang. Penny, kau melihatnya? Dia mengambil ini terlalu jauh. Nikmati makananmu. Dia akan segera kembali. Aku janji. Aku akan telpon. Mungkin. Ya ampun. Siapa orang-orang itu? Di luar istana tidak begitu aman. Kau kehilangan sesuatu? Oh putri, berikan aku koin. Apa yang sedang kau lihat? Jangan makan aku, oke? Ups. Sepertinya konserok dibatalkan. Istana jauh lebih nyaman. Ibu, ayah, aku kembali. Aku sangat takut. Tidak ada pesta lagi. Kami mengerti. Kau bukan lagi putri yang buruk, tapi yang baik. Setuju, ayah. Sang putri pun sekarang sudah punya pengagum. Dia jelas bukan seorang pangeran. Tapi dia juga baik. Abby, ada urusan serius yang harus dibicarakan. Sudah waktunya memikirkan pewaris tahta. Bagaimana dengan cucu? Seseorang harus memerintah kerajaan, kan? Mulai lagi. Bu, ayah, aku tidak punya waktu memikirkan kerajaan. Itu sangat kasar. Berikan ponselmu itu, Abby. Apa yang menarik dari ini? Ini hanya tertutup banyak tombol. Orang tua tidak mengerti apa itu cinta. Perintah kerajaan baru. Ini audisi calon pengantin pria. Apa kau siap, Abby? Panggil pangerannya. Kau akan menyukainya, Abby. Ini calon-calon kita. Kuat, berani, dan kaya. Para pria yang sempurna. Pangeran pertama naik ke atas panggung. Lihat, Abby. Dia pejuang sejati. Cepat dan kuat. Ups. Jangan dilihat, sayang. Pangeran itu tampaknya keluar dari kompetisi. Selanjutnya. Sayang, lihatlah. Sayang, lihatlah betapa kayanya dia. Akan ada seribu mahkota dalam koleksimu. Tapi Abby tidak tertarik. Pangeran ini tidak baik. Selanjutnya. Dan pangeran ini adalah koki yang hebat. Kau tidak akan kelaparan hidup bersamanya. Sudah cukup. Aku tidak membutuhkan pangeran. Bagaimana dengan pernikahannya? Oh, orangtuaku tidak akan senang. Bahwa Abby jatuh cinta dengan pria biasa. Ini dia. Hai, Abby. Kita harus beritahu Dennis. Abby akan menikah dengan seorang pangeran. Tidak mungkin. Dennis tidak akan membiarkannya. Aku punya ide. Kita perlu pesan Burger King. Ini penting. Pengiriman di kerajaan bekerja sempurna. Apa yang kita punya di sini? Kentang goreng, soda, bukan itu. Dan ini dia, mahkota kardus. Bagaimana untuk seorang pangeran? Abby, jangan pergi. Aku segera kembali. Semua ini belum berakhir, Kevin. Kita pasti akan menemukan pangeran yang tepat untuk Abby. Itu dia. Seorang pangeran sejati. Cerdas dan lucu. Dan yang paling penting, dia punya mahkota. Kita menemukannya, Kevin. Kau tidak bisa menunda waktu bersenang-senang. Kita merayakan pernikahan sekarang juga. Abby dan Dennis. Aku nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Tidak ada kardus. Dennis akan punya mahkota asli. Dan Abby tidak dibiarkan tanpa hadiah. Wow, mahkota ibu. Kau sangat cantik, putriku. Dan kau. Awas ya. Jangan lakukan hal yang bodoh. Hahaha. Aku hanya bercanda, nak. Memotong kue. Hahaha. Tapi kejutan tidak berakhir di situ. Akan ada tambahan baru untuk keluarga kerajaan. Tersenyumlah, Kevin. Kau akan menjadi seorang kakek. Ada pesta pengungkapan jenis kelamin si bayi. Merepot, kan? Belum ada yang siap. Ayo bekerja. Balon di sana. Mainan di sini. Camilan lezat di atas meja. Ayo cepat. Para tamu hampir tiba di depan pintu. Jangan lupa mendandani sang putri. Ini gaun munyonya. Biru atau merah muda? Pelayan tidak bisa diandalkan. Biru tidak menyanjung. Merah muda membuatmu terlihat kurus. Tidak baik. Hanya tahta emas yang akan menenangkan sang putri. Kau dimana, Dennis? Dennis, kemarilah. Ada apa, Abby? Aku panas dan dingin. Sedih dan bahagia. Sayang, akanku atur sekarang. Ini bantal favoritmu. Buat dirimu nyaman, ya. Ini lebih baik. Meskipun tidak terlalu lembut. Ambillah, Dennis. Ini tidak bagus. Ibu perlu tenang. Bernapaslah. Tidak ada yang berhasil. Bayi itu merasa lapar. Kita akan perbaiki. Makan malam untuk sang putri. Nikmati makananmu, sayang. Singkirkan itu. Ini bau sekali. Bayi itu mau sesuatu yang manis, Dennis. Ini kue ulang tahun. Cobalah. Oh, ini indah. Tidak, aku tidak mau. Singkirkan, Dennis. Pestanya bubar. Aku tidak mood. Ups. Pesta dimulai lebih awal dari yang direncanakan. Dan sang putri punya seorang gadis. Bayangkan itu. Bayi perempuan kita akan cantik. Abby adalah seorang putri. Dan sekarang dia seorang ratu. Tantangan yang sebenarnya sudah menanti. Ibu, aku akan pergi ke konser. Dan ibu tidak bisa menghentikanku. Sepertinya anak perempuan itu seperti ibunya. Oh ya, pergilah, sayang. Ibu tahu bagaimana ini berakhir. Satu, dua, tiga. Dan putrinya sudah pulang. Ibu, aku tidak mau ke konser. Aku lebih suka di rumah. Ah, bagus sekali, sayang. Keputusan yang bagus. Abby adalah nenek kehormatan di kerajaan. Biarkan cucu mengurus bisnisnya. Ada yang harus Abby lakukan. Dia punya banyak kaos kaki untuk dirajut. Cucunya tidak boleh kedinginan. Nenek punya kehidupan yang menarik. Dia lakukan banyak hal untuk kerajaan. Cucunya Abby benar-benar bangga pada Abby.